Pas aku lagi sedikit, sedikit lagi, ternyata suamiku kepincut dan naksir sama istri tetangga. Waduh, padahal dia udah punya istri Ustadz, tapi masih aja lirik cewek lain. Ternyata istri tetangga memang lebih menggoda buat cowok. Aduh nih, istrinya luar biasa nih. Terus aku harus gimana dong, biar suamiku bisa balik lagi sayang sama aku. Tolongin aku Ustadz, aku takut. Nah nih, coba nih, eh Ustadz Syam. Ini nih ada permasalah nih, ini masih muda nih pasti. Masih muda, yang curhat ini biasanya masih muda. Karena ini pernikahannya kayaknya juga belum lama. Sekarang merasa ditinggalkan karena suaminya kepincut sama istri tetangga. Bisa gitu, bisa gitu ya. Coba mohon izin penjelasannya biar istrinya biar sayang, apa suami biar sayang lagi sama istrinya gimana? Ya Allah, tabe, tabe yang berbicara belum ada ilmunya, belum ada pengalamannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ternyata ketika ada hal-hal yang seperti ini, karena sudah dijelaskan guru kami tadi, Habib mengatakan bahwasannya, memang godaan yang pertama daripada syahwat itu memang wanita atau lawan jenis. Maka ketika seorang laki-laki tergoda pada wanita, alhamdulillah, berarti masih normal. Yang salah adalah ketika sudah menjadi suami orang tergoda dengan istri tetangga. Itu sudah salah berarti, itu sudah salah, haram. Maka yang pertama yang harus dilakukan paling penting adalah sibukkan diri. Mungkin terlalu banyak waktu luang untuk melirik istri tetangga. Maka sibukkan diri untuk melirik istri sendiri. Maka yang kedua yang disebutkan untuk menyebukkan diri adalah sibukkan diri untuk belajar agama bersama-sama. Artinya belajar agama bersama-sama supaya saling tahu bahwasannya melirik yang bukan hak kita adalah sesuatu yang dilarang sama Allah SWT. Jangan sampai mbaknya tahu dalilnya, tapi suaminya memang enggak tahu. Difikirnya, oh yaudah karena memang kan Islam membolehkan empat, jadi kan saya baru satu, saya masih bisa tambah tiga. Nah ini dia yang mungkin harus sama-sama memperdalam agama, istrinya juga memperdalam agama, sang suami juga memperdalam agama. Dengan adanya ilmu muncul juga kebijaksanaan. Yang ketiga adalah mungkin manusia bisa berkhianat tapi Allah tidak akan pernah berkhianat. Apa maksudnya ketika sudah-sudah melakukan usaha tersebut, sudah melakukan usaha belajar bersama, Sudah melakukan usaha berhias diri di hadapan suami, sudah melakukan usaha memberi yang terbaik kepada suami. Memberikan pokoknya semuanya berbuat ihsan kepada suami, tapi ternyata suami tetap berkhianat. Hanya Allah yang tidak akan pernah berkhianat. Artinya apa? Minta tolonglah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dan mintakan perlindungan. Ya Allah tetapkan hati manusia.